FIFA hukum berat dan bubarkan sepak bola Vietnam larangan bermain seumur hidup jadi tuntutan saya. Tonton video ini sampai habis karena akan saya bahas sampai tuntas. Sebuah kejadian kontroversial yang belum pernah terjadi sebelumnya mengguncang dunia sepak bola internasional. Timnas Vietnam baru-baru ini menjadi sorotan utama dalam pertandingan turnamen sepak bola internasional setelah salah satu pemainnya nyaris memukul seorang wasit. Kejadian ini menyebabkan Presiden FIFA Gianni Infantino merasa marah besar dan mengambil langkah drastis dengan membekukan tim tersebut dari turnamen. Pertandingan yang seharusnya menjadi pertarungan sengit antara dua tim nasional yang berkualifikasi berubah menjadi bencana total ketika seorang pemain Vietnam dengan sangat tidak terduga melampiaskan kemarahannya kepada wasit pertandingan. Meskipun kami tidak akan menjelaskan jalannya pertandingan atau mengungkapkan nama pemain yang terlibat dalam insiden ini, kejadian tersebut telah menciptakan getaran besar dalam dunia sepak bola. Presiden FIFA Gianni Infantino yang menyaksikan insiden tersebut secara langsung dari tribun penonton sangat terkejut dan marah dengan tindakan pemain tersebut. Infantino segera berbicara kepada media setelah pertandingan dan memberikan pernyataan yang keras terkait insiden tersebut. Dalam sepak bola, kami menghormati aturan dan integritas pertandingan di atas segalanya, kata Infantino dalam pernyataannya. Tindakan yang terjadi dalam pertandingan tadi adalah tidak dapat ditoleransi. Kami akan bertindak tegas untuk menjaga nilai-nilai fair play dan sportivitas dalam olahraga ini. Infantino kemudian mengumumkan bahwa tim nas Vietnam akan dihukum dengan segera dikeluarkan dari turnamen sepak bola internasional yang sedang berlangsung. Keputusan ini memicu beragam tanggapan dari para penggemar sepak bola di seluruh dunia. Dengan beberapa yang setuju dengan langkah tegas FIFA untuk menjaga sportivitas dalam olahraga. Sementara yang lain merasa bahwa langkah ini terlalu drastis. Tim nas Vietnam sendiri juga mengeluarkan pernyataan resmi yang mengecam tindakan pemain tersebut dan menegaskan komitmen mereka terhadap nilai-nilai fair play dan sportivitas dalam sepak bola. Mereka meminta maaf kepada wasit dan pihak-pihak terkait atas tindakan pemain mereka yang tidak dapat diterima. Kejadian ini akan menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak yang terlibat dalam sepak bola internasional, menunjukkan bahwa penghormatan terhadap wasit dan aturan harus dijujung tinggi di atas segalanya. Presiden FIFA Gianni Infantino telah menegaskan bahwa FIFA akan terus berjuang untuk menjaga integritas dan sportivitas dalam olahraga yang kita cinta ini. Meskipun insiden ini akan tetap menjadi pembicaraan panas dalam waktu yang lama, yang pasti adalah sepak bola internasional akan terus berkembang dan belajar dari setiap pengalaman, baik yang baik maupun yang buruk. Terima kasih telah menonton!